Oke sekarang kita waktunya belajar bareng ya belajar tentang mixer asli King 16 knot ya ini sebuah mixer tipe tertingginya asli ya kalau King itu udah tipe tertingginya ya itu ada tipe ada tipe asli King biasa asli King not terus asli King premium nah ini yang versi keduanya jadi di bawahnya premium tapi di atasnya King biasa nah ini King 16 knot ini walaupun enggak terlalu tertinggi banget dari aslinya ya ini sebenarnya ini udah lumayan sih ini udah nyes banget ini ini udah efeknya udah banyak banget udah 199 DSP ini udah ada edit A edit B gitu ya terus dan ini dan yang menarik lagi ini ada equaliser ya nge-eqnya ada ada empat potensio ini ada ada high frekuensi ada mid frekuensi dan ini ini frekuensi dan ini mid nah sekarang kita bahas dari mana dulu ya dari bentuknya sih kalau menurut saya ini udah keren udah keren banget lah ini udah ya masa-masa kini nah ini sekarang ini dari dari sini dulu kali ya dari dari tengah dulu ya ini udah udah dilengkapi bluetooth ya bluetooth USB ini udah bisa buat sound cut ya buat disambungin ke laptop dan ini kalau misalkan kita mau input musik dari bluetooth ya nah dari HP gitu misalkan dari sini nih dari HP itu kita mau dikirim ke mana nih kalau misalkan mau dikirim ke main LN sorry 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 ini ada ini ada ini nah kalau misalkan dari main LN nah ini tombolnya ini USB to mix nah artinya ini nah kalau misalkan mau di musiknya mau dikirim ke grup satu grup grup dua ini tombolnya ini USB to group grup satu grup dua nah ini volumenya disini dan di itunya ada nah setelah itu kita dari sini dulu kali ya dari ini ini tombol lampu ya ini kalau menurut saya sih nggak terlalu penting ya cuman kalau buat ya buat keren-kerenan ya lumayan sih ini udah ada lampunya terus ini udah ini feder efek feder efek ini ada tombol mute Nah kalau mute ini itu tandanya ini mute tidak ada suara ya kalau lampunya merah ya yang menyala merah itu artinya itu miutnya udah bekerja dan ini PVL PVL itu gunanya buat kita ngontrol ini dari sini ya ini ngontrol misalkan ini pakai mic nah ini kita mau setel berapa DB nah ini PVL terus bukan ini ya ini sorry 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 nah terus yang tombol kedua ini ini mic ini misalkan nih misalkan channel 8 channel 8 channel 8 ini mau dikirim ke main LR mau dikirim ke sini nah ini tombolnya nah ini ditekan tombolnya itu sudah ke dikirim ke sini nah tapi kalau misalkan si channel 8 ini mau dikirim ke grup grup 1 atau grup 2 bisa nah ini tombolnya grup 1 grup 2 nah secara otomatis dia ngasih channel ini misalkan mau dibesain nih channel vokal nih vokal artis misalkan ini misalkan channel 7 sama channel 8 biasanya ada dua ya ada dua mic ya ini di klik aja tombol ini sampai ke dalam ya sampai ke dalam nah ini tinggal di itu nah nanti si di keluarannya audionya itu ke grup 1 dan grup 2 gitu atau bisa juga kalau misalkan mau dikirim ke AUX nah ini ke AUX mana nih misalkan mau ke AUX 1 nah AUX 1 ini ini potensiunya ya ini potensi AUX 1 gitu ya kalau misalkan nggak di putar ya kita nggak bisa nah terus ini misalkan ke AUX 2 juga bisa nah AUX 2 dan seterusnya ini AUX 3 kalau ini buat efek ya efek internal efeknya sini ini dikirimnya ke sini ke AUX 3 nah ini sejajar ya semuanya sama terus apalagi ya nah ini tombol pre-post artinya pre-post itu ya ini bebas dari feder ini ya kalau yang saya tahu begitu ya korreksi bila ini salah karena ini judulnya belajar bareng ini pre-post kalau misalkan mau nggak digunain ini sini ya Nah jadi ini pre-post itu artinya bebas ya Nah ini HPF nah HPF ini ini buat apa hip-post frekuensi itu artinya buat kita motong buat motong frekuensi low nya ya frekuensi low biasa kadang-kadang kan ada vokal artis yang low nya terlalu tinggi atau gede lah gitu ya Nah ini biar simple aja ini di klik nah cuman ini enggak enggak terlalu sering dipakai sih nah nah kalau ini ini phantom power phantom power 48 volt itu artinya ini buat mic kondenser ya kalau mic kondenser ini harus ditekan kalau tidak ditekan ini nggak bakalan hidup si mic kondenser itu nah tapi ini buat PR juga ya teman-teman karena ini belajar bareng kalau misalkan kita pakai make the dynamic itu ini jangan sampai kepencet kalau misalkan ini kepencet ini kalau nggak micnya yang rusak ya channelnya yang rusak misalkan channel 8 nih kepencet nih si ini ada nancep nih di micnya Nah kalau nggak micnya yang gosong biasanya ininya yang jadi error nanti masih channel 8 ini misalkan nanti channel 8 gitu ya terus gini ini buat monitor nah ini buat volume monitor ya ini buat handset buat ngontrolnya gitu kan ini ada auk satu auk dua efek ya efeknya ini kalau misalkan mau pakai efek eksternal bisa nah ini mau dimana nah ini misalkan di auk satu atau aku dua ini ini apa polumenya ya ini polumenya dan Hai sudah sih ah ini bisa efeknya efeknya udah banyak banget sih ini udah banyak nah ini menurut saya sih sudah ya di bagian sini ah setelah itu di bagian sini nah ini teman-teman kalau misalkan kita mau nge-mix ya nge-mix vokal artis gitu ya nge-mix vokal jangan lupa kalau biasanya sih saya Hai sebelum ke kefeder ya sebelum kefeder misalkan ini channel 8 ya sebelum saya lari kefeder biasanya saya atur dulu di genya di genya dulu ah di genya ini mau 0db misalkan ya ini biasanya saya harus di di noldb dulu ya di indikatornya sini nah jangan lupa juga ini di tekan pvl-nya ini buat ngontrol sih di Hai sininya di red indikatornya ini kalau misalkan ini misalkan contoh ya Hai nah ini di channel 1 ya channel 1 aja lah ya yang misalkannya kabelnya agak pendek misalkan ini di channel 1 genya masih di minus 14 cek 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 nah ini kuningnya udah udah nyampe di kuning ya cek 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 nah setelah itu kita baru lari lari kefeder nah setelah itu lari kefeder nah tapi di sini di video kali ini saya nggak bisa kenceng-kenceng ya nggak bisa main game sampai ke 0db karena ini di kamar ya takut bisik atau apalah udah malam juga maksudnya ini malam soalnya nah kita di disesuaikan aja ya kalau buat lapangan kayak gitu ya jangan lupa kita belajar bareng kalau misalkan sekali lagi kalau misalkan ada yang salah silahkan di koreksi tinggal di komentar aja dikoreksi ya dikoreksi gimana karena ya saya juga masih pemula sih intinya ini belajar bareng lah juga ya Nah sekarang kita mau coba suaranya cek 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 ini belum pakai efek ini belum pakai efek ya ini belum pakai efek coba saya naikin feather efeknya cek 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 suara di coba C C satu C lo 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 ini udah nyes banget ini biasanya saya pakai 128 kalau nggak 128 itu 129 nah ini coba ini saya tadi lupa ya ngerangin ini ini misalkan ini dari 128 128 mau kita ganti efeknya ke 129 nah ini jangan lupa di klik sport nah ini kan ada ketip ya ketip pelan nah nanti sesudah itu kita simpen di klik bank C C 12 C K satu kali lagi C 12 C sorry 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 nah C 12 kita cari aja yang cocok lah ya C C C 12 C low C C 12 C C C C C kalau saya paling suka 128 sih biasanya C karena udah nyes banget lah tapi biasanya sih selera masing-masing ya selera masing-masing tapi biasanya saya 128 127 129 coba C 129 nah ini kalau udah kedipnya kenceng ini artinya itu udah tersimpan C C C C C C enak ya tapi kalau menurut saya sih enak 128 C C C Cya kalau ini artinya belum tersimpan C 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 Cged C C C C C C C C satu귀 Nah sekarang kita berbagi pengalamannya Saya pernah tuh ada ya ngiring dangdut lah ya Ngiring dangdut kecil-kecilan Kadang-kadang kan penyanyi itu karakter suaranya itu beda-beda ya Ada yang kadang cenderung ke high Ada juga yang kadang cenderung ke might Ada juga yang cenderung ke low gitu Nah gimana kita nyasatinya Kadang-kadang si penyanyi ini Si player ini Si player ini minta Kadang-kadang dia kan di cek 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 Kadang seperti ini Mas tolong suarasanya agak banyak low nya ya Dikurangin dikit Nah kita kurangin Tapi Nah tapi gini kadang-kadang Kita ada storing ya Storing di daerah low nya gitu Di daerah low nya Nah kita lebih disininya aja Kita kurangin Nah kita mid nya kurangin dikit Terus si high nya biasanya saya naikin dikit Gitu aja sih Terus kadang-kadang ada vokal yang cenderung ke high Gitu Nah kalau high ya otomatis kita high nya kurangin Low nya tambahin dikit dan si mid nya dikit Biasanya gitu dan frekuensinya kita tinggiin biasanya Nah gitu Nah terus gini Ada yang storing Kadang-kadang ya Nging gitu Kayak tadi ya Contohnya kayak tadi Nah storing itu Itu kita lihat dulu Storing nya itu dari mana Ini dari frekuensi high atau dari frekuensi mid Atau dari frekuensinya low Nah kalau high biasanya itu nging gitu ya Nah kalau mid Itu biasanya itu kayak setengah Nah tapi kalau low Itu biasanya gitu ya Nah kadang-kadang kita punya satunya gimana Nah kalau dari mid misalkan Nah satunya itu dari mid Kalau kita Mas mas Mid nya Eh apa dari high ya High nya turunin dong gitu kan Nah kita jangan Langsung kita nurunin di high nya ini Karena Belum tentu kita high nya Diturunin itu Udah gak storing Jangan Kalau saya begini Kalau high nya minta diturunin Bukan Kadang-kadang Bukan gak saya turunin Tapi low nya Saya turunin biasanya Biar dia si cenderungnya ke mid gitu Mid yang menonjol Eh si high yang menonjol gitu ya Terus Kadang-kadang orang yang Suka Storing nya ya Storing dari mid gitu ya Mid itu Biasanya itu Kita langsung Ini frekuensinya Nah ini si frekuensinya Biasanya saya Ditambahin Ini cenderung ke Ke height nya Gitu Kalau misalkan salah Saya salah Sorry Saya Ya di koreksi aja lah Karena kita Belajar bareng ya Ini judulnya Belajar bareng Dan saya juga masih Pemula Dan itu Apa ya Ini pengalaman saya sih Sebenarnya Ini pengalaman pribadi saya Begitu Karena Ya begitulah pengalaman saya Dan ini Satu lagi Dan Ini Di antara Potensi dua ini Ini frekuensi sama mid Ini saling berkaitan ya Sekali lagi ini saling berkaitan Saya sudah jelasan di Video-video sebelumnya Nah Ini Kalau misalkan Ini mentok ke kiri Ini 250 hertz ya Ini artinya Ini artinya Mid Ini artinya Mid Ini artinya Mid Kalau kita naikkan sedikit Nah Kalau mentok di Kiri Itu artinya High Nah High itu Mentoknya di 5 kilohertz Ya Dan Ini volumenya Dan ini volumenya Nih Misalkan gini Satu contoh Ini Saya bikin flat dulu ya Ini bikin flat Cek 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 Nah gitu ya Suaranya ya Tapi kita mau Nambahin Si Highnya Tapi Enggak Menambahin Enggak ngeboosting Si Highnya ini Coba saya boosting Yang frekuensi ini ya Cek 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 Nah ini kan Mid udah Udah nambah ya Coba kita Boosting yang Di Potential bawahnya ini Cek 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 Tuh Tambah tuh Highnya Cek 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 Nah begitu pula Sebaliknya Ini kalau Kita Kurangin Cek Ini cenderung ke Mid Ini cenderung ke Mid Coba saya boosting Cek 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 Ini tanpa Memainkan si Potential High ini Ya Tuh Kadang-kadang orang Salah paham Ini Mid sebenarnya Nah Tapi Bukan Ini sebenarnya Frekuensi Ini untuk mengatur Frekuensinya si Vokalnya ini Coba ini saya Puter di 1kHz Nah Ini kan Nge-hide Nge-hide Ya kan Ini saya kurangin Nah Saya pentokin Nah Itu kan gak ada Cenderung Hidenya hilang Kita boosting Cek Cek Itu udah mulai ada Kita boosting lagi Ini di 12 Eh di jam 3 Cek Cek Ini di Minus 9 ya Cek Eh di Plus 9 Cek 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 Ini plus 12 Cek Cek Karena ini Mentopnya di Plus 15 Cek 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 Tuh Tanpa Kita Memutar Ini Ini masih Flat ya Hidenya ya Ini Hidenya masih Flat Cek 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 Nah ini Low nya Cek 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 Nah Sekarang tombol ini Ini Hik Pas frekuensi Kalau misalkan Kalau suara saya Memang Cenderung ke Low nya ya Cenderung ke low Kalau suara saya Coba kita Pencet Cek Cek Nah Dia kan Low nya terpotong Cek 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 Walaupun ini Di boosting Sampai mentop Ini terpotong Low nya Cek 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 Coba kita Cek Cek Tuh Secara otomatis Si low nya itu Terpotong Cek 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 1 2 Cek Nah Terus Yang ini Efek Ini Efek Kalau efek Sudah tahu ya Cek Cek Ini Volume efek Di setiap channel nya Ini Kalau misalkan Ada Dua Dua player ya Dua Dua artis Kadang 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 Ada Yang Suka efeknya Lebih Menggema Kadang Kadang Ada yang Suka Enggak Biasanya Ada yang Request Begitu ya Di penyanyinya Ada yang Request Oh mas Efeknya Menggema Tampai lagi Dikit Biar agak Menggema Nah Ini Nah Kalau yang ini Ini Keseluruhan Ini keseluruhan Si Per channel nya Ini Dari channel 1 Sampai channel 16 Volume Main lah ya Main Kayak Misalkan Ini Contohnya Main LR Ini artinya Buat Nambahin Game Di Keseluruhan Ini Mungkin Itu aja ya Belajar Bareng Bila ada Salah-salah Kata Silahkan Dikoreksi Karena saya Juga Masih Pemula ya Ini Belajar Ini Apa ya Ini Sebenarnya Apa ya Belajar Bareng Tapi Ini Saya menceritakan Di Pengalaman Saya pribadi Pengalaman Saya pribadi Waktu ada Acara Event ya Event kecil-kecilan Lah ya Karena Ya Sound saya Sound miniatur Itulah Pengalaman Saya Yang saya Ceritain Nggak Saya kurangin Sedikitpun Dan saya Nggak Tambahin Sedikitpun Apabila Ada Yang Lebih Profesional Dari Saya Mungkin Banyak Di luar Nuran Saya Yang Lebih Profesional Dari Saya Mohon Dikoreksi Mohon Masukannya Biar Membangun Channel Ini Dan Sekaligus Kita Belajar Bareng Tanya Jawab Apabila 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 Nanti Ada Salah Salah Kata Salah Saya Menerangkan Nah Itulah Dikoreksi Saja Oke Ya udah Cukup sekian Dan terima kasih Jangan lupa ya Like Subscribe Dan Share ya Biar Saya Lebih Semangat Lagi Bikin Videonya Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Salam Pro Audio